Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat genasi Kembali lagi di channel youtube kesayangan kita semua Ayu Cerdas Indonesia How are you today? I hope you are in a good condition And in this opportunity We are going to learn about Giving instructions Tapi sebelum itu Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tombol notifikasi Supaya sahabat genasi Tidak ketinggalan Sama materi-materi baru lainnya Nah, kalau udah siap Let's get started Haris kan mau nanya nih Sahabat genasi Pernah gak meminta seseorang Buat melakukan sesuatu Yang kalian inginkan Contoh kalimatnya adalah Seperti Tolong bukakan pintu Nah, kalimat tersebut Kalau dalam bahasa Inggris Kita menyebutnya sebagai Giving instruction Atau memberikan instruksi Tapi Kalian tau gak Giving instruction itu apa? Giving instruction adalah Sebuah ekspresi yang digunakan untuk Meminta seseorang Untuk melakukan sesuatu Yang kita inginkan Kalimat itu bisa berupa Anjuran Suruhan Atau perintah Oke, selanjutnya Kariska mau memberikan Kosa kata Mengenai giving instruction Yang pertama Be quiet please Be quiet please Artinya Tolong diamlah Be quiet please Tolong diamlah Yang kedua Open the door please Open the door please Artinya Tolong bukakan pintu Open the door please Tolong bukakan pintu Yang ketiga Open the window please Open the window please Artinya Tolong bukakan jendela Open the window please Tolong bukakan jendela Yang keempat Open your book please Open your book please Tolong buka buku Open your book please Tolong buka buku Selanjutnya Sit down please Sit down please Artinya Tolong duduklah Sit down please Artinya Tolong duduklah Selanjutnya Stand up please Stand up please Artinya Tolong berdirilah Stand up please Tolong berdirilah Selanjutnya Come here please Come here please Artinya Tolong kemarilah Tolong kemarilah Come here please, tolong kemarilah Selanjutnya Rise your hand please Rise your hand please Artinya Tolong angkat tangan Rise your hand please Tolong angkat tangan Rise your hand please Tolong angkat tangan Selanjutnya Claps your hand please Claps your hand please Artinya Tolong tepuk tangan clap your hand please tolong tepuk tangan yang terakhir close the door please close the door please close the door please artinya tolong tutup pintunya tolong tutup pintunya close the door please tolong tutup pintunya selanjutnya how to respond the instruction selanjutnya kak Rizka mau ngajarin ke kalian bagaimana merespon instruksi tadi contohnya kalau kalian di kelas dimintai instruksi dari guru kalian contohnya kayak open your book please kalian gimana nih jawabnya tau gak? nah disini kak Rizka mau ngasih tau responnya yang pertama kalian bisa mengatakan alright 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 yang kedua sure 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 yang ketiga of course of course of course of course yang keempat oke 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 yang kelima I will I will I will nah dari satu sampai empat tadi alright sure of course sama oke itu memiliki arti yang sama yaitu mengiakan instruksi tadi kalau yang terakhir I will itu artinya saya akan melakukan oke selanjutnya kak Rizka mau ngajak kalian buat ngerangkai kalimat giving instruction kalimat giving instruction itu dibagi menjadi dua yang pertama verbal instruction yang kedua nominal instruction yang pertama verbal instruction verbal instruction adalah sebuah kalimat instruction yang menggunakan verb dalam kalimatnya rumusnya kayak gimana nih yang pertama verb satu plus object verb satu plus object contohnya read the book read the book rumus yang kedua kita bisa menambahkan kata let let plus verb one plus object let verb verb one plus object contohnya let read the book let read the book yang ketiga kita bisa menambahkan please please bisa ditambah di awal kalimat atau di akhir kalimat please read the book please read the book atau read the book please read the book nominal instruction adalah sebuah kalimat instruction yang tidak menggunakan verb namun menggunakan to be atau auxiliary verb rumusnya gimana nih yang pertama be plus adjective or adverb or noun contohnya be quiet be quiet rumus yang kedua kita bisa menambahkan let atau can you contohnya can you be quiet can you be quiet can you be quiet demikian penjelasan dari Kak Rizka mengenai give instruction dan jangan lupa selalu berterima kasih kalau perintah kalian sudah dilakukan oleh mereka semoga yang udah Kak Rizka jelasin tadi dapat bermanfaat buat kalian semua dan yang terakhir jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar bareng mengenai giving instruction thank you for watching see you on the next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax